All the roads we travel, the journey of our lives, take another picture Federasi Sepak Bola Fiji meminta maaf atas perilaku tidak sportif pemainnya saat pertandingan melawan timnas Indonesia U20 Itu terjadi pada turnamen mini internasional di Stadion Utama Gilora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 17 Februari malam waktu Indonesia Barat Tak hanya meminta maaf kepada PSSI, timnas Indonesia U20, dan supporter F.A. Fiji juga mengambil sikap tegas dengan memulangkan pemain tersebut Seperti diketahui pemain Fiji, Pawan Pratap meninju penggawa timnas Indonesia U20, Frenkie Misa dalam pertandingan tersebut Ketika itu, pada menit ke-89, Frenkie Misa mencoba untuk merebut bola dari Pawan Pratap dan pemain Fiji lainnya, yaitu Gulam Raso Merasa terganggu, Gulam Raso lalu menyikut Frenkie Misa lebih dulu sebelum akhirnya Pawan Pratap menghajar pemain Persija Jakarta tersebut Melihat Frenkie Misa dihajar, penggawa timnas Indonesia U20, Hopki Caraka mencoba mendatangi Pawan Pratap Namun, ia juga mendapatkan pukulan ke arah kepala dari Pawan Pratap Insiden adu Jotos itu membuat Pawan Pratap dan Hopki Caraka dikartu merah oleh Wasi Torik Al-Katiri Sebelumnya, dua pemain Fiji, Thomas Arthur dan Melvin Manse telah lebih dulu diusir pengadil lapangan akibat bermain brutal Terima kasih telah menonton!